Ya Bang Kasro kita bakal bahas koalisi presiden baru dipimpin Jokowi Prabowo mau Ini kan ada usulan PSI nih Bang yang pengen jadiin Jokowi sebagai pemimpin koalisi besar Gimana Bang Kasro melihat kali ini Bang mungkin terkesannya ini gak mungkin nih Bang Tapi kan yang kita lihat pemerintahan sekarang tuh apa aja bisa jadi mungkin Yang diluar nalar pun bisa terjadi gitu Bang Mungkin gak Bang di atas pimpinan parpol tuh ada kuasa lain Bang Apa jadinya jika memang itu kejadian? Ya persis Mbak Gita tapi sebelum itu saya pikir penting untuk melacak ya Apa sebenarnya intensi dari teman-teman PSI yang kemudian mewacanakan soal Jokowi memimpin koalisi besar itu Saya menduga kawan-kawan di PSI sedang mencari suaka sebenarnya ya tanda petik ya Suaka dalam pengertian itu sama-sama paham Mau hasil perhitungan free count ataupun perhitungan real count Hampir pasti ya PSI tidak mendapatkan barrier ya ambang batas di parlemen sebagai partai politik Karena ketentuan di tahun 2024 ya masih 4% Nah PSI kemungkinan besar tidak akan lolos ambang batas parlemen itu Tidak akan lolos parliamentary threshold Makanya kemudian bisa jadi saya menduga kuat PSI sedang mencari suaka politik dengan mendorong-dorong Jokowi Dalam konsep yang disebut sebagai koalisi besar itu Itu yang pertama Yang kedua Saya pikir ada kekiliruan ya dalam pemahaman soal koalisi Karena dalam sistem presidensial koalisi itu tidak dikenal gitu ya Kita hanya mengenal konsep koalisi di dalam desain sistem parlementer Sebagai contoh misalnya di Malaysia itu pasca pemilu itu partai-partai politik itu memang membangun koalisi Gunanya apa agar koalisi di parlemen itu memberikan sokongan sekaligus legitimasi kepada Perdana Menteri terpilih Nah di dalam konsep sistem presidensial koalisi seperti itu tidak ada Karena kekuasaan bloklah itu sudah diberikan kepada Presiden sebagai pemenang pemilu Jadi agak aneh pemahaman kalau kawan-kawan kemudian menyebut ini sebagai koalisi besar Apalagi dipimpin oleh seorang Jokowi gitu Itu yang kedua Yang ketiga Mbak Gita itu juga menarik Kalaupun misalnya taruhlah konsep koalisi yang diwacanakan itu betul-betul serius Mau dilakukan meskipun tidak punya basis argumentasi yang memadai Pertanyaannya adalah kenapa harus Jokowi yang mimpin koalisi itu Konsep koalisi dalam terminologi politik itu kan mestinya dipimpin oleh mereka yang secara signifikan memiliki kekuasaan mayoritas Atau paling tidak pemenang mayoritas Partai politik pemenang mayoritas Kalau kita baca misalnya pendukung-pendukung partai politik pendukung Prabowo misalnya Kalau misalnya Prabowo dilantik Maka kemungkinan besar porsi suara yang paling banyak di dalam koalisi Prabowo ini adalah Partai Golkar atau Gerindra gitu Pertanyaannya kenapa bukan mereka yang disorong untuk memimpin koalisi besar itu Kenapa Jokowi? Padahal Jokowi sendiri tidak punya partai politik Nah ini menurut saya gagasan-gagasan seperti ini Tentang Jokowi memimpin koalisi besar itu justru Hanya akan mengacaukan desain sistem presidensial yang kita miliki gitu Kalaupun kawan-kawan mau koalisi itu ya dibangunlah di parlemen Bukan di pemerintahan Karena kalau dibangun di pemerintahan itu hanya akan melumpuhkan pengawasan Karena itu kemudian konsep koalisi itu Kalaupun mau dibangun ya dibangun di parlemen Dengan harapan koalisi di parlemen itu akan menjadi posisi yang kuat terhadap pemerintahan Desain pengawasannya akan jauh lebih jalan Bukan disuruh lumpuh di dalam sistem presidensial Begitu Mbak Gita Selain tadi soal koalisi yang udah dijelaskan oleh Bang Castro Kita sempat melacak Kira-kira apa sih maksudnya Ini kemungkinan PSI mencari suaka Yang tanda kutip ya Bang ya Ya bisa jadi begitu ya Duga saya begitu Yang lebih besar dari itu Bang Kira-kira apa tujuannya Bang? Apa ada upaya memang untuk mengecilkan Prabowo Dan upaya jaga-jaga Bang di pemerintahan berikutnya nih Bang Bisa jadi Ntar justru ada matahari kembar dong Bang Ya persis, persis Implikasinya begitu Kalau kemudian konsep oposisi Sorry, koalisi yang didengung-dengungkan itu Koalisi besar itu Itu betul-betul jalan Kenapa saya tadi mengatakan bahwa Itu akan mengacaukan desain sistem presidensial kita Ya akan ada kontrol Akan ada kendali kepada presiden terpilih Karena lah betul Prabowo dan Gibran itu terpilih Maka kontrolinya itu pasti ada di tangan Jokowi gitu kan Itu justru akan merusak desain sistem presidensial kita Yang pada intinya Kekuasaan penuh itu Kekuasaan mutlak itu kan ada di tangan presiden Kalau tadi Mbak Gita mengatakan bahwa Wah ini bisa jadi kemudian ada matahari kembar Itu sudah pasti ya Matahari kembar itu akan muncul Bukan bukan hanya dua Bisa jadi tiga, empat, dan seterusnya Kalau kemudian konsep oposisi itu di Sorry, koalisi itu diterapkan dalam kacamata Apa yang disampaikan sebagai koalisi besar itu Itu yang pertama Yang kedua Sebenarnya begini Kalau kita baca genologi politiknya Keinginan Jokowi untuk mengontrol Kendali pemerintahan ke depan Ini kan bukan perkara yang berdiri sendiri saat ini ya Bukan hanya konsep atau gagasan koalisi besar ini Bahkan jauh hari sebelum-tebelumnya Upaya mengendalikan, upaya melanggungkan kekuasaan Itu sudah seringkali diwacanakan oleh kekuasaan Atau lingkar istana lah ya Mulai dari soal tiga periode Perpanjangan masa jabatan Belum lagi soal kemarin cawe-cawe Mendorong anaknya sendiri dan sebagainya Jadi, kalaupun kemudian kita ingin menghubungkan Genologi politiknya ini adalah upaya untuk melanggungkan kekuasaan dari pemerintahan Jokowi sekarang Maka ada kebutuhan untuk memastikan Bahwa semua kendali pemerintahan itu tetap ada di tangan Jokowi Kendali pun dia kemudian sudah lain setelah di Oktober nanti Jadi, itu semuanya kekuatiran terbesar kita Itu kan mengkonfirmasi Ribut-ribut dan kekuatiran publik selama ini kan Bahwa semua desain kemenangan Prabowo bisa jadi memang ditentukan di meja presiden gitu Di meja Jokowi Konfirmasi ini menguatkan pandangan pabrik Pandangan kita bahwa Cawe-cawenya presiden Termasuk berbagai macam keputusan yang kita anggap tidak rasionable Politisasi bang Soal mendorong anak yang menggunakan kekuasaan Mahkamah Konstitusi Itu benar adanya dengan gagasan atau wacana soal polisi besar ini Itu memastikan bahwa Apa yang kemudian kita khawatirkan dulu tentang Bagaimana kontrol kekuasaan Jokowi terhadap pemenang pemilu Ini betul-betul terjadi Begitu, Mbak Gitan Ya, Bang Ada juga yang lagi rame-rame juga nih, Bang Walaupun ini ya Dewan aglomerasi ditunjuk presiden Itu disepakati oleh Panjair Udengaji Tapi kan tetap aja wacana Wafres yang akan pegang kawasan aglomerasi ini Masih santar dibicarakan publik, Bang Wajar nggak sih, Bang Apabila Dewan aglomerasi dipimpin Wafres Bagaimana dari sisi ketatangan negaraan ya, Bang Seorang Wafres yang istilahnya membantu presiden Diberikan kewenangan mengatur Serta memimpin tiga gubernur Delapan bupati wali kota Terus, dia bisa juga memerintahkan Menteri PUPR Menteri Perhubungan BUMN Dan menteri-menteri lain ya, Bang Bagaimana secara ketatangan negaraan, Bang Ya, wacana mengenai Dewan aglomerasi itu juga tidak bisa dilepaskan Dari upaya melanggahan kekuasaannya Jadi, pembahasan mengenai perubahan undang-undang penetapan DKI Jakarta sebagai ibu kota Itu juga sangat berkait dengan adanya manuver-manuver politik Bagaimana kekuasaan hendak melanggungkan pemerintahannya ke depan Melalui berbagai macam regulasi Ya, salah satunya soal isu Dewan aglomerasi itu Kita mesti ingat, Mbak Gita Pada akhir tahun, kira-kira di bulan Desember Kan draft itu berada di mana-mana gitu ya Bukan hanya soal Dewan aglomerasi Bahkan di dalam pertentuan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta itu Itu juga memuat satu norma yang menurut kita Ya, apa ya, bukan aneh tapi sudah gila gitu ya Kenapa disebut gila? Karena memang gubernur diatur, ditunjuk, dipilih, dan ditetapkan oleh presiden Itu kan semacam lelucon politik yang jutru dalam kecamata ilmu kami di hukum tetanegara Itu mengacaukan banyak hal Nah, itu kan satu paket dengan isu soal Dewan aglomerasi Dewan aglomerasi kemudian dipimpin oleh seorang wakil presiden Kan kalau kita mau melacak basis argumentasi, sebenarnya nggak dapat gitu ya Misalnya begini Dalam konsep ketetanegaraan Ketika status Jakarta itu sudah bukan ibu kota Kan pada akhirnya ditarik dan kembali menjadi daerah otonom gitu Artinya Jakarta sebagai daerah otonom sama seperti status daerah-daerah yang lain Provinsi yang lain, kabupaten kota yang lain Nah, di dalam konsep daerah otonom itu Maka daerah-daerah yang disebut sebagai otonom ini Itu punya kemandirian, punya kekuasaan sendiri untuk mengatur semua yang diserahkan oleh undang-undang Nah, kalau kemudian Dewan aglomerasi ini dibentuk Kemudian dikandalkan oleh seorang wakil presiden Maka ada kekacauan dalam sistem ketetanegaraan kita Khususnya dalam konsep daerah otonom itu Ya, kalau saya lebih baik Kalau memang aglomerasi itu mau dibangun Konsepnya kan semacam penyatuan antara Satu geografis kekotaan ekonomi dan kawasan industri kan Modelnya seperti berbagai macam kawasan industri yang dibuat Di beberapa tempat sebelumnya Ya, dorong aja kewenangan itu Perbincaraan itu Dalam konsep Ya, G2G kan Government to government atau government to business Kewenangan itu tetap diberikan kepada daerah otonom Dalam hal ini di Jakarta misalnya Untuk membangun wilayah aglomerasinya sendiri Gak ada faedahnya kalau kemana dibikin oleh wakil pres Satu-satunya alasan yang bisa kita terima Kenapa kemudian dewan aglomerasi itu diserahkan Atau dikonsepkan di dalam rancangan itu Di bawah kemimpinan wakil pres Bagi saya itu hanya dalam kacamata bagi-bagi kekuasaan tadi Ada upaya Untuk melanggengkan kekuasaan pemerintahan Jokowi Pasca di Alenster tadi gitu Begitu, Mbak Gita Bagi-bagi kekuasaan, melanggengkan kekuasaan Jokowi Pasca di Alenster Bang, ini kan seperti fenomena test water nih Bang, melalui RUU DKJ ini Yang pada akhirnya ya udah diubah Sesuai aturan dan etika yang berlaku Seperti Dewan Aglomerasi tadi Yang akhirnya disepakati Dini Presiden dan Gubernur Jakarta Juga kembali melewati proses pilkada Ini kenapa sih Bang, pemerintah ini Sepertinya lebih baik kita berkontroversi dulu Kemudian baru kita kembalikan ke jalurnya Itu kenapa seperti itu Bang Ini kan udah banyak juga Maksudnya dari UU Minerva, UU Cipta Kerja Semuanya itu penuh kontroversi dulu gitu Kenapa harus seperti itu Bang? Ya kalau kita melihat fenomena Atau cara negara hari ini Membuat keputusan-keputusan Sepertinya negara Tidak hanya pemerintah ya Termasuk sebenarnya dengan DPR juga Itu sudah terbiasa Membuat keputusan tanpa melibatkan publik gitu Mereka sudah lupa Seperti amnesia dengan konsep partisipasi publik gitu Padahal berbagai macam Perintah mandatori dari Undang-Undang Dasar Termasuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Konsep partisipasi publik itu Dalam pembuatan keputusan Termasuk salah satunya di Pembuatan Undang-Undang Itu mesti melibatkan publik Partisipasi publik itu Mesti didorong secara penuh Nah ini kan yang selalu diabaikan oleh pemerintah Nah sekarang Konsep ini seolah-olah diabaikan gitu Kalau tadi Mbak Gita mengatakan Wah ini kok semacam testing the border gitu Ya iya Hampir semua produk undang-undang Yang dibuat oleh pemerintah dan DPR itu Ya semuanya dalam kerangka awal Semacam memberikan Atau melakukan cek ombak gitu Kalau kemudian resistensinya Ada ayam Terus Tetapi kalau kemudian resistensinya membesar Itu carilah jalan memutar gitu Mencari strategi yang berbeda gitu Padahal Sebenarnya gak perlu kucingan-kucingan begitu Kalau kemudian pemerintah dan DPR Itu paham betul Bagaimana konsep Mendorong satu produk undang-undang Yang betul-betul Melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh Itu yang pertama Mbak Gita Yang kedua Kalau kemudian pertanyaannya Kebiasaan-kebiasaan ini muncul dari mana Ini memang Apa Semacam penanda Dalam sistem Apa Pemerintahan yang ototorian Salah satu karakteristiknya memang Dia selalu tidak membutuhkan Atau selalu merasa tidak perlu membutuhkan Pertujuan publik Padahal Kalau kita mendalami serius Bagaimana konsepsi Negara yang demokratis Maka ruang Partisipasi Ruang publik itu Mesti disediakan dengan baik Oleh negara Melalui pemerintah Nah ini Ini kan Semakin menjelaskan Bagaimana wajah Kekuasaan hari ini Yang memang Cenderung ototorian Karena mereka selalu tidak membutuhkan Persetujuan publik Alih-alih persetujuan Informasi yang memadai saja Tidak pernah tersampaikan dengan baik Kepada publik Nah ini Ini membuat Kita semakin yakin Bahwa produk undang-undang yang dibuat Memang ya Sesuai dengan selera kekuasaan Bukan lagi sesuai dengan selera Publik Padahal Kalau kita kutip Jeremy Bentham Di sana dia bilang Ya setiap Pembuatan undang-undang Mestinya Patokan yang paling prioritas Adalah kepentingan publik Nah sekarang Kekuasaan tidak lagi Bekerja untuk kepentingan publik Undang-undang mereka buat Keputusan-keputusan yang mereka buat Sesungguhnya Hanya untuk kepentingan mereka Kepentingan golongannya saja Itu yang menjadi masalah besar Mbak Gita Oke Mbak Kastro Closing statement untuk Dua tema kita hari ini nih Yoko I bakal pimpin Koalisi besar Dan soal aglomerasi tadi Mbak Kastro Ya yang Yang paling penting Sebenarnya saya ingin meminta Hentikan lah ya Cara berpikir yang Apa Rusak seperti itu Kembalikan lah Konsep berpikir kita Jangan mengedepankan Nafsu politik Mestinya yang kita kedepankan Adalah Nalar berpikir hukum kita Nalar berpikir hukum Yang harusnya Tetap membawa kita On the track Dengan cara berpikir Yang betul-betul Bisa diterima oleh publik Bisa diterima oleh Nalar hukum kita Jadi Kita ingin meminta Supaya Semua gagasan-gagasan Dan ide-ide itu Tidak berangkat dari Sekedar nafsu politik Tidak segera berangkat Dari kepentingan pribadinya Selera subjektifnya saja Tetapi berangkat Dari apa sebenarnya Yang dibutuhkan Apa sebenarnya Yang dikerendaki Oleh rakyat banyak Itu yang kita dapatkan Hari-hari belakangan ini Mbak Gita Oke boy Terima kasih Bang Haryasa Hamzah Kastro pakar hukum Tata negara Sama-sama Salam sehat Terima kasih